Hai mungkin itu aja cara saya mengoplos esen ikan mas musim hujan semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya bp sing video kali ini saya akan berbagi cara mengoplos esen ikan mas musim hujan yang pertama kita pakai mil susu kalau bisa ini mereknya biang juga ya karena disini kita ngoplos semuanya esen biang karena enggak ada esen susu makanya kita pakai esen dipa lebih bagus esen sedang juga agar aromanya kuat dan yang kedua kita pakai butter cokis dan tiga kita pakai bolu SP Hai dengan keempat kita pakai aroma jagung bakar untuk aroma gurih dan kelima kita pakai kue nih dan yang terakhir kita pakai esen serai jangan lupa kita pakai alat ukur pertama-tama kita berikan esen mil susu esen dipa sebanyak 1 ses 1 mili dan selanjutnya kita pakai butter cokis kita pakai sama seperti esen seperti mil seperti mil susu sebanyak 1 cc dan untuk aroma bolu kita pakai sebanyak 2 cc 2 cc untuk aroma bolu dan untuk aroma jagung bakar kita pakai 1,5 mili 1,5 mili 1,5 mili 1,5 mili 1,5 mili ini kita kasih sebanyak 3 cc ini kita kasih sebanyak 3 cc 1,5 mili dan yang terakhir untuk aroma serai dan yang terakhir untuk aroma serai kat sirinya kita pakai serai pakenya 1 cc 1 cc Nah ini Esen sudah Saya coba beberapa kali Kurang lebih pemakaian Antara 5 tetes Sampai 10 tetes Mungkin itu saja Cara saya Mengoplos esen ikan emas musim hujan Semoga bermanfaat Dan mendapatkan hasil banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh